Halo semua, selamat datang di channel youtube IOFest. Kenalin, aku Indi Astika dari tim IOFest. Kali ini, aku bakal sharing topik menarik tentang finansial dasar yang perlu kamu pahami. Tapi, sebelum masuk ke topik, kamu wajib tahu dulu nih apa itu IOFest. IOFest itu platform yang cocok buat kamu yang berjiwa muda, yang lagi kepo mendalam dan pengen melek ilmu tentang finansial. Dari dasar hingga ekspert. Nantinya di channel ini bakal banyak video menarik tentang dunia finansial yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, mari kita masuk ke topik finansial hari ini. Aku mau tanya dulu nih, siapa di sini yang udah kerja bertahun-tahun, udah naik jabatan, udah naik gaji, tapi hidup yang stuck di situ-situ aja? Itu tandanya ada yang salah pas kamu ngatur keuangan. Tapi tenang aja, di sini kamu bisa dapet solusinya. Karena topik perdana kita adalah tentang piramida keuangan yang menjadi dasar atau fondasi dalam mengelola keuangan kamu. Piramida keuangan itu ibarat Google Maps yang kita pakai pas lagi berpergian, biar nggak nyasar dan sampai ketujuan. Simpelnya, piramida keuangan itu fondasi atau tahapan langkah perencanaan keuangan untuk menuju kesuksesan finansial. Biar makin kebayang, aku kasih contohnya ya. Pas lagi punya uang, terus tiba-tiba galau. Mau lunasin hutang dulu atau dialokasikan ke dalam impifestasi ya? Nah, si piramida keuangan bisa jadi petunjuk untuk nyelesain kegalauan kamu tadi. Dalam piramida keuangan, ada tiga komponen, yaitu keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, dan distribusi kekayaan. Yang pertama, keamanan keuangan. Dalam perencanaan keuangan, terlebih dahulu harus penuhi kebutuhan jangka pendek, seperti mengelola arus kas, dana darurat, dan asuransi. Arus kas menjadi prioritas utama sebelum kamu melanjutin perencanaan keuangan lainnya. Arus kas akan mengukur pemasukan dan pengeluaran kamu, di mana pengeluaran harus lebih rendah dari pemasukan. Jika pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, maka sama aja dengan kamu mengambil tabungan yang dimiliki. Ketika hal tersebut sudah berlangsung, maka arus kas akan negatif, dan bisa membawa kamu ke dalam lingkaran hutang. Kalau sudah terjebak dalam lingkaran hutang, maka kamu harus mengatur strategi pergunasannya. Maka penting banget buat nyiapin dana darurat agar kamu nggak perlu ngutang sana-sini pas lagi ada keperluan mendesak. Setidaknya, untuk setahun ke depan, seseorang harus sudah menyiapkan dana darurat untuk penuhi kebutuhan dan pengeluarannya. Itu yang dikatakan sebagai keamanan keuangan. Selanjutnya, kamu harus menyiapkan asuransi sebelum melangkah untuk berinvestasi. Karena kita nggak pernah tahu kapan akan tertimpa musibah dan harus berobat yang bakal ngeluarin banyak biaya. Untuk itu, penting banget buat nyiapin asuransi kesehatan dan jiwa agar dana investasi nggak terganggu saat mengalami musibah. Yang kedua, kenyamanan keuangan. Setelah kita sudah aman secara keuangan, selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan keuangan jangka menengah, yaitu 1-5 tahun, dan jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun, dengan cara berinvestasi dan nyiapin dana pensiun. Investasi jadi yang paling utama, karena investasi bisa dijadikan pasif income menuju financial freedom. Uang yang kita gunakan untuk investasi, jumlahnya akan terus bertambah dengan potensi keuntungannya. Dan pastinya, nilai uang kamu nggak akan berkurang akibat inflasi. Selanjutnya adalah dana pensiun. Setelah bahas financial freedom, dan jika kamu sudah berhasil mencapainya, sebenarnya kamu sudah bisa pensiun dini. Jadi, tidak dipungkiri, kamu bisa mengandalkan aset investasi buat membangun pasif income di masa tua saat sudah pensiun. Dan yang terakhir adalah distribusi kekayaan, merupakan tahap terakhir dari piramida keuangan yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya, di mana kamu punya warisan yang bisa diberikan ke ahli waris. Hingga saat ini, masih banyak orang tua yang mengabaikan pembagian harta warisan. Jika warisan dikelola dengan baik, maka bisa digunakan untuk mencapai tujuan finansial ahli warisnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kegalauan kamu di awal video, jawabannya adalah utamakan munasih hutang, lalu bisa mulai berinvestasi. Gimana, gimana? Udah paham kan soal piramida keuangan? Next-nya, kamu sudah bisa memulai perencanaan keuangan dengan baik. Oke, topik pertama kita udah selesai nih. Kita ketemu lagi ya di topik finansial berikutnya. Eh iya, kalau kamu punya pertanyaan atau topik seputar finansial, boleh banget loh ditulis di kolom komentar. Mau ngingetin sekali lagi, subscribe dan nyalain lonceng channel YouTube AyoFest. AyoFest, Ayo Investasi! Sampai jumpa! Sampai jumpa!